Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Oke guys, episode Hore kali ini Itu spesial banget Karena episode ini aku jauh-jauh banget Dateng dari Denpasar ke Buleleng Itu kurang lebih sekitar 3 jam Nah, hari ini aku mau nyobain Staycation di salah satu hotel Yang katanya itu keren banget Keren banget Kerennya itu udah to the max Keren bentuk pokoknya Katanya sih, kolamnya yang ada di hotel ini Itu termasuk salah satu Dari kolam terindah Yang ada di seluruh dunia Wah, penasaran banget kan? Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Let's go! Halo semuanya Hari ini aku mau nyobain staycation Di Munduk Modding Plantation Yes, namanya Gak ada embel-embel hotel atau vila-vilanya Tapi malah plantation Karena tempat ini ada di tengah kawasan perkebunan Yang luasnya 5,5 hektare Lokasinya ada di lereng gunung Dan disini udaranya cukup sejuk Ada satu hal yang famous banget dari tempat ini Yaitu kolam renangnya yang epic Nanti aku bakal kasih liat ke kalian Tapi sekarang aku mau check in dulu Pas aku baru dateng, disitu udah ada petugasnya nyambut Dan aku langsung dipakein kalung yang terbuat dari karangan bunga yang masih fresh kayak gini Seperti biasa, pas check in aku diminta ID card dan tanda tangan form Habis itu aku dapet wet towel dan welcome drink yang anget-anget Hari ini aku stay di villa 1 bedroom Franky Pani Yang katanya juga jadi salah satu villa yang terfavorit disini Area lobbynya gak terlalu besar Tapi kalau kalian jalan masuk agak ke dalam Disitu masih ada ruangan lagi Ada buku-buku dan DVD yang bisa dipinjem kalau kalian pengen nonton atau baca-baca di dalam kamar Abis check in, aku dianterin ke villanya naik bagi kar Aku dateng kesininya agak kesorean Karena aku baru sampe sekitar jam 5 Jadi sebelum gelap, sekarang kita langsung mulai aja buat villa tour Kita langsung mulai aja dari areal kolamnya Jadi kolamnya disini juga infinity pool ya, keren banget tuh Kolamnya lumayan gede dan ini kedalemannya disitu 1,3 meter guys Disamping kolamnya disini tuh ada jacuzzi Nih bentuknya kayak setengah lingkaran gitu guys Katanya sih ini suhunya sekitar 38 sampai 40 derajat Selain jacuzzi disampingnya disini ada sunbat Seperti biasa buat leye-leye Gak cuma itu Disamping ini juga ada dining table-nya tuh Yang terakhir di areal kolamnya disini ada bali bengong teman-teman Atau gazebo ya Kalo misalkan kalian juga kedatangan teman Atau bareng keluarga disini Duduk-duduk di pinggir kolam tuh enak banget lah pokoknya Tapi yang aku notice pertama ketika aku masuk ke areal villanya itu adalah Banyak banget bunga gumitir teman-teman Ini dimana-mana loh Oke guys baru aja aku udah masuk ke dalam villanya Dan seperti biasa kita langsung mulai aja buat room tour di dalam villanya Room tour aku mulai dari pintu masuk yang ada di belakang aku Nah seperti biasa disini langsung ada coffee and tea maker Nah ini nih guys Jadi kalo misalkan kalian liat Di bagian coffee and tea maker nya itu kayak ada satu pouch motif batik kecil seperti ini Nah kalo kalian buka Di dalamnya itu ada handphone guys Ini berfungsi sebagai pengganti telepon Karena di dalam kamar ini tidak disediakan telepon Jadi kalo misalkan kalian mau menghubungi front office Atau bagian resto Event butler kalian Kalian bisa calling dari menu yang ada disini Tuh guys udah lengkap banget ada kontaknya Bang itu hp nya boleh dibawa pulang gak? Bang itu hp nya boleh dibawa pulang gak? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Di sebelah sini ada rak buku Dan disini ada banyak banget buku-buku yang bisa kalian baca Lanjut lagi Di bagian tengah ruangan disini ada sofa yang gede banget ya Disini aku juga dikasih compliment buah-buahan guys Ini nih yang keren nih temen-temen Sofa Raku Review Hotel Aku belum pernah ada tempat yang kayak gini Karena di villanya ini udaranya udah dingin Kalo kurang dingin tinggal menunggu disitu Dan ada dua sofa juga di kanan dan kirinya Jadi kalo misalkan kalian mau nongkrong-nongkrong malem-malem Sambil menikmatin udara hangat Ini romantis banget sih Waktu check-in tadi aku dikasih kartu ini Nah di dalam kartu ini tuh ada banyak banget informasi yang bisa kalian dapetin Disini juga ada nomor whatsapp yang bisa kalian hubungin Kalo misalkan kalian kerepotan Pake handphone yang disediakan di dalam villanya tadi Begitu masuk ke dalam areal kamar mandinya Di sebelah sini tuh ada lemari yang cukup besar Seperti biasa disini ada berangkas Ada laundry bag Bathrooms Dan di bagian bawahnya disini ada mini fridge temen-temen Karena disini aku stay di villa Semua isi mini fridge-nya itu free buat kalian makan Wey Makan-makan sih Nah ini nih Ini yang keren banget nih Jadi di bagian sini ada wash taffle-nya Dan ini wash taffle-nya ada dua temen-temen Terus kemudian disini juga ada 4 botol air mineral Disamping kanan dan kiri Disitu juga ada toilet amenitiesnya yang udah lengkap banget Di sebelah kiri disini ada shower room-nya Dan di sebelah kanan disini ada closet-nya nih Engi-engi Di bagian tengah disini ada bathtub-nya cuy Nah toilet amenitiesnya ada disebelahnya bathtub nih guys Ini udah lengkap banget Ada shampoo, ada shower gel, conditioner Terus kemudian ini ada sea salt buat scrub Dan terakhir disini yang lucu adalah ada bath foam Jadi nih kalo misalkan kalian pernah liat di foto-foto Di bathtub-nya tuh bisa berbusa Ini nih baru ada nih yang sabun khusus buat bikin busa di bathtub nih guys Terakhir disini ada bagian kamar tidurnya Ya pastilah ya dari tadi kita muter-muter belum liat kamar tidurnya kayak gimana Disini tuh ada sofa yang mungkin kayaknya nih ukurannya sama Dengan sofa yang ada di ruang tengah tadi Yang di living room ya Kayaknya sih sama persis Di rak yang sebelah sini ada TV dan ada loudspeaker juga di bagian bawahnya Kemudian untuk meja kerjanya atau work desk ada di sebelah sini Sendal hotelnya ada disini Dan terakhir kita sampai ke bednya Oke guys jadi bednya itu disini ukurannya king size Kemudian di tengahnya tuh yang lucu ada guling guys Jalan-jarang loh Terus ada suratnya guys Dear Rian Upnoma Travel bla 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 Ini ada greetings cardnya nih guys Jadi tersembunyi ada di bawahnya belalainya gajah Thank you Mundu Modding Plantation Yeay thank you Sekarang udah malem Dan makin malem disini udaranya makin dingin Jadi aku request buat dinyalain perapian yang tadi Nanti bakal dibantu sama petugasnya buat nyalain apinya Ini guys disini perapiannya udah dinyalain Jadi ruangannya jadi lebih hangat Nggak terlalu dingin Tapi tenang guys ini aman dan nggak bakal kebakar Selain itu juga ruangannya nggak berasep karena asepnya itu naiknya ke atas Tinggal hangat-hangatnya doang aja disini nih Enak banget Dan seperti inilah suasana malam hari di Munduk Modding Plantation Kalau malem suasananya remang-remang dan tambah romantis Ada api umpun juga yang bisa dipakai rame-rame Tapi karena sekarang udah lapar jadi aku mau langsung makan aja Disini ada mimpi restoran yang open dari breakfast sampai dinner Lokasinya ada di samping main pool Dan kalau pas jam-jam dinner gini tempatnya rame Pilihan menu makanannya banyak Dan menu-menu yang khas Bali juga ada Tapi nggak tau kenapa kalau dingin-dingin gini gue jadi ngidam sate Jadi gue pesen sate sapi Nah abis gue order langsung dikasih keripik ubi dan keripik pisang Buat cemilan sambil nungguin makanannya Plus ada cocolan sambal ulutnya juga Nggak pedes sih Nggak cuma itu aku juga dikasih appetizers pineapple salad Tapi kalau yang ini katanya ganti-ganti terus setiap hari Rasanya asem-asem manis Jadi makin bikin asem makan nih Makan yang asem-asem gini Dan setelah nunggu sekitar 15 menitan Akhirnya sate sapiku datang Isinya ada 6 tusuk sate dengan gaging yang tebal-tebal Disajikan di atas tumpu yang masih menyala dan ada arangnya Sate sapinya udah sepaket sama nasi putih Kerupuk dan karedok Ini nggak tau karena aku udah kelaperan Atau karena udaranya yang dingin ya Tapi satenya ini aku ngerasain enak banget Bumbu kacangnya juga pas, gurih dan nggak terlalu manis Selain itu, aku juga udah cobain speed wifi yang ada di sini Speed downloadnya 28,8 Mbps Dan speed uploadnya sekitar 15 Mbps Terakhir, dessertnya aku pesen brownies Crunchy banget Di dalamnya ada potongan kacang bulanet Enak Abis makan Gue balik lagi ke kamar Dan gue nemuin ini Guys, barusan kan aku udah selesai dinner Dan aku balik ke dalam villanya Dan tiba-tiba di kamarku ada 2 item ini guys Dan semua gordannya udah ditutup nih Tuh Jadi kayak ada satu tempat gitu Bentuknya hati Dan di dalamnya itu isinya Ada coklat gitu guys Terus yang satu lagi Di sini ada kayak satu surat kali ini ya Kita coba buka yuk Nah, untuk suratnya di sini Oh, ini guys Jadi ada 2 lembar Di lembar yang pertama itu Ada jadwal tentang aktifiti selama 3 hari ke depan Nih Dan di lembar yang kedua Di sini ada Kayaknya sih ini cerita gitu ya Jadi cerita rakyat gitu Buat menemani kalian selama tidur Mungkin ini cocok banget Kalau misalkan kalian Stay di sini terus bawa anak-anak gitu kan Jadi kalian bisa dongengin ini Buat jadi bedtime story Buat adik-adik kecil Oke, video part satunya Bakal aku tutup sampai di sini dulu Dan video part 2-nya Bakal aku lanjutin minggu depan Dan jangan lupa bernonton Karena video minggu depan Bakal lebih seru Karena di situ aku bakal ajak kalian Buat villa tour Floating breakfast Dan yang pastinya Aku juga bakal kasih lihat ke kalian Lola renang Yang katanya adalah Salah satu yang paling indah Yang ada di dunia Stay tune terus di channel ini Dan jangan lupa juga Buat nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi Ketika aku upload video baru So that's it guys untuk video kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan juga share video ini Supaya teman-teman kalian Dan keluarga kalian Tahu kalau misalkan di Bali Ada tempat stay sekeren ini Thank you udah nonton video ini And see you guys in the next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.